Polisi masih terus mencari dua narapidana narkoba yang kabur dari lapas batu Nusa Kambangan, Cilacap. Sejumlah tempat disisir, termasuk pencarian di Pulau Nusa Kambangan. Selain menyisir tepian pulau, tiga perahu Satuan Polisi Air Polres Cilacap dikerahkan untuk menyisir perairan di sekitar Pulau Nusa Kambangan. Petugas bersenjata lengkap ini juga memeriksa perahu para nelayan. M. Hussein dan Syarjani Abdullah, dua narapidana kasus narkoba yang difonis 13 tahun dan penjara seumur hidup kabur dari lapas batu Nusa Kambangan Sabtu siang. Selain pencarian di perairan, petugas juga lakukan pencarian di wilayah Kota Cilacap dan perketat pintu keluar masuk Pulau Nusa Kambangan. Kita semua daerah terkait dengan penyisiran, lokasi-lokasi yang kemungkinan digunakan mereka untuk menyeberang ke Cilacap dan kemungkinan-kemungkinan lokasi yang digunakan mereka untuk bersembunyi. Karena kita juga tetap meningkatkan kewaspadaan seluruh lokasi penyeberangan, baik yang resmi dan tidak resmi atau lokasi-lokasi yang biasa digunakan oleh kapal-kapal nelayan. Terima kasih telah menonton!